Pemirsa Presiden Jokowi Dodo baru saja meresmikan pembangunan tahap 1 stasiun Manggarai. Lantas, apa saja harapan Presiden Jokowi dari pembangunan stasiun dengan lintas kereta apin tersibuk di Indonesia ini untuk mengetahui selengkapnya kita sudah terhubung dengan Said Masyur dan Juru Kamera Tommy Pribadi. Ya halo Said, selamat siang. Apa saja yang disampaikan Presiden Jokowi Dodo dalam peresmian stasiun Manggarai tahap 1 tadi? Selamat siang, Ellen. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo pada saat meresmikan stasiun Manggarai tahap 1. Tadi dimulai pada pukul sekitar 9.30 waktu Indonesia bagian Barat dan berlangsung selama kurang lebih 30 menit. Sebenarnya tidak banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Beberapa hal yang disampaikan adalah diharapkan dengan pembangunan atau pengembangan daripada stasiun Manggarai ini yang sudah menjadi komitmen pemerintah sejak awal yaitu membangun infrastruktur untuk kemudian menghubungkan antar wilayah terutama wilayah padat penduduk. Ini sangat didukung oleh pemerintah harapannya adalah untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dan juga membuat masyarakat ini lebih bahagia atau senang untuk kemudian menggunakan transportasi publik begitu untuk kemudian meninggalkan transportasi pribadi. Selain itu juga pemerintah kata Presiden Jokowi mengatakan nantinya dengan pengembangan ataupun juga pembangunan infrastruktur yang ada di stasiun Manggarai ini nanti akan semakin mempercepat mobilitas masyarakat. Misalnya seperti waktu tunggu di stasiun Manggarai, kalau sebelum proses pembangunan ini menggunakan waktu 5-7 menit untuk waktu tunggu antar kereta atau headway ini setelah pembangunan ini nanti ditargetkan menjadi 3 menit saja jadi masyarakat hanya menunggu 3 menit untuk kemudian menunggu di jalur maksud saya untuk menunggu peron kereta selanjutnya. Kurang lebih hal itu yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dulu dan dia menyampaikan juga tadi bahwa progres pembangunan sampai dengan saat ini masih dalam tahap 1, sekitar 60% daripada proses pembangunan ini telah dilakukan. Stasiun Manggarai ini juga sudah masuk dalam proyek strategi nasional sebenarnya yang direncanakan akan menjadi stasiun sentral pada 2025 menatang. Selain itu juga stasiun Manggarai tadi juga disampaikan masuk ke dalam proyek double track ataupun juga penambahan jalur ganda di 14 stasiun yang ada di Jabodetabek begitu salah satunya ada stasiun Manggarai. Sehingga kalau kami pantau juga LN di sini pembangunan ini masih terus berlangsung begitu. Saat ini jumlah jalur yang ada di stasiun Manggarai yang disampaikan Presiden Jokowi dulu tadi kalau sebelumnya hanya ada 7 jalur setelah dilakukan pengembangan ini sudah sekarang ini menjadi 14 jalur. 10 jalur ada di bawah begitu dan 4 jalur lainnya merupakan jalur layang ataupun relay yang berada di atas. Namun kalau informasi proyeksi yang kami dapatkan dari Kemen Hub ini nantinya bahkan tidak hanya 14 jalur saja. Setelah menjadi stasiun sentral pada 2025 mendatang nantinya akan menjadi 18 stasiun maksud saya 18 jalur yang akan digunakan di stasiun Manggarai ini. Karena sekali lagi stasiun Manggarai ini merupakan stasiun dengan jumlah ataupun arus lalu lintas terpadat di Jakarta ataupun bahkan di Indonesia. Ada sekitar 30 ribuan penumpang yang dilayani di stasiun Manggarai setiap harinya sehingga diharapkan dengan pembangunan stasiun Manggarai ini akan mempercepat mobilitas dan juga memfasilitasi masyarakat untuk kemudian memberikan kemudahan bagi mereka yang akan melakukan mobilisasi di wilayah Jabodetabek. Bagaimana dengan rencana stasiun Manggarai tahap 2? Sudah adakah informasi ataupun juga pernyataan terkait dengan rencana kapan dimulai pembangunan stasiun Manggarai tahap kedua ini? Betul sekali Ellen, setelah meresmikan tahap 1 ataupun pengembangan stasiun Manggarai tahap 1 di stasiun Manggarai Jakarta Selatan ini tadi Presiden Jokowi dulu juga mengungkapkan bahwa pembangunan tahap 2 ini ditarget akan selesai 2024 atau 2025. Tadi kami sempat menanyakan apakah akan dikejar pada tahun depan apalagi juga akan mudik, ini akan memperbanyak lalu lintas untuk kedatangan jarak jauh Presiden Jokowi mengatakan setelah dikeformasi juga kepada Menteri Perhubungan Budiakarai Sumahdi mengatakan bahwa pembangunan di stasiun Manggarai ini berlangsung cukup lama begitu dalam satu hari saja karena stasiun Manggarai ini cukup aktif begitu para pekerja ini hanya mempunyai waktu 4 jam dalam satu hari dalam pekerjaan untuk melakukan pengembangan di stasiun Manggarai ini sehingga membutuhkan waktu yang tidak sebentar begitu untuk menyelesaikan daripada pembangunan stasiun Manggarai termasuk tahap 2 ditargetkan sekali lagi pada 2024 ataupun juga 2025 nantinya juga disarah setelah pembangunan ini selesai diharapkan juga bisa merampungkan sekaligus target pemerintah yang akan menjadikan stasiun Manggarai menjadi stasiun sentral yang ada di Jakarta Ellen? Baik, demikian tadi itu dia laporan rekan kami Syed Mansur dan Juru Kameratomi Pribadi Terima kasih Syed, selamat siang dan selamat bertugas kembali